Kitab Tawarih yang pertama, pasal 28 Rencana Daud tentang rumah Tuhan Daud mengumpulkan semua pemimpin umat Israel ke Yerusalem, yaitu para kepala suku, pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan raja, komandan, panglima, kepala urusan harta benda, serta ternak milik raja dan anak-anaknya. Para pejabat penting, para pahlawan, dan semua tentara yang gagah berani. Raja Daud berdiri dan berkata, Dengarlah aku, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Dalam hatiku ada keinginan untuk mendirikan sebuah tempat peristirahatan untuk kotak perjanjian Tuhan dan tempat tumpuan kaki Allah. Dan aku telah mengadakan persiapan untuk membangun rumah bagi Allah. Allah berkata kepadaku, Engkau, Daud, tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, karena engkau tentara yang telah banyak membunuh orang. Tuhan Allah Israel telah memilih suku Yehuda untuk memimpin kedua belah suku Israel. Kemudian dari suku itu Allah telah memilih keluarga ayahku dan dari keluarga itu Allah memilih aku menjadi Raja Israel. Tuhan telah memberikan banyak anak kepadaku dan dari anak yang banyak itu Tuhan memilih Salomo menjadi Raja Israel yang baru. Ia berkata kepadaku, Hai Daud, anakmu Salomo, dia akan membangun rumahku serta pelatarannya karena aku memilihnya sebagai anakku dan aku menjadi bapaknya. Salomo patuh atas hukum dan perintahku sekarang. Jika ia terus mematuhi hukumku, aku akan membuat kerajaannya kuat selamanya. Sekarang di hadapan seluruh Israel, umat Tuhan, dan di hadapan Allah, aku berkata kepadamu, Berhati-hatilah dalam mengikuti semua perintah Tuhan Allahmu. Maka, kamu dapat memiliki tanah yang baik ini dan mewariskannya kepada keturunanmu selamanya. Dan engkau, Hai anakku Salomo, kenalah Allah dari ayahmu dan beribadatlah kepadanya dengan hati yang tulus. Bersukacitalah dalam hatimu untuk melayani Allah karena Tuhan tahu hati setiap orang. Tuhan mengetahui setiap pikiran. Jika engkau minta tolong kepadanya, engkau menerima jawaban. Namun, jika engkau berbalik dari dia, maka ia meninggalkan engkau selamanya. Hai Salomo, mengertilah bahwa Tuhan sudah memilihmu untuk mendirikan tempat kudusnya, rumah Allah itu. Kuatkan dirimu dan selesaikanlah tugas itu. Kemudian Daud memberikan kepada anaknya, Salomo, rencana pembangunan baik Tuhan, pelataran, ruang penyimpanan barang berharga, ruangan atas, ruangan dalam, dan tempat khusus untuk meminta pengampunan dosa. Daud telah membuat rencana untuk semua bagian dari baik Tuhan. Ia memberikan rencana itu kepada Salomo, yaitu tentang pelataran, semua ruangan di sekelilingnya, gudang penyimpanan barang, penyimpanan barang-barang kudus untuk dipergunakan di dalam rumah Allah. Daud juga memberi tahukan kepada Salomo tentang pembagian tugas para imam dan orang lewi, serta semua pekerjaan di dalam baik Tuhan dan segala jenis peralatan yang dipergunakan dalam pelayanan di situ. Daud juga mengatakan, berapa banyak emas dan perak yang harus dipakai untuk membuat semua peralatan yang dipergunakan dalam pelayanan. Ada rencana untuk membuat lampu dan tiangnya dari emas. Demikian juga lampu dan tiangnya dari perak. Dan juga membuat tiang-tiang lampu yang berbeda-beda menurut keperluannya. Daud juga menerangkan berapa banyak emas untuk meja tempat roti dan berapa banyak perak untuk meja. Demikian juga beberapa emas murni untuk membuat garpu, mangkuk, dan kendih. Piring. Beberapa perak untuk membuat piring. Dia menjelaskan kepadanya berapa berat emas murni yang diperlukan untuk membuat mesbah pembakaran kemenyan yang menghasilkan bau harum sebagai persembahan bagi Allah. Daud juga memberikan rencana pembuatan kereta perang Allah. Tempat belas kasihan dengan malaikat kerup yang membentangkan sayapnya di atas kotak perjanjian Tuhan. Malaikat kerup terbuat dari emas. Daud mengatakan, Semua rencana itu telah tertulis dengan bimbingan Tuhan kepada aku. Ia menolong aku untuk mengerti rencana itu secara terperinci. Daud juga berkata kepada anaknya Salomo, Kuatkan hatimu dan beranilah dan selesaikan pekerjaan itu. Jangan takut karena Tuhan Allah, Allah ku menyertaimu. Ia akan menolongmu sampai semua pekerjaan itu selesai. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Engkau membangun baik Tuhan. Kelompok para imam dan orang lewi sudah siap melaksanakan segala pekerjaan pada baik Allah. Setiap ahli siap menolong engkau dalam segala pekerjaan. Para pemimpin serta rakyat semuanya taat pada setiap perintahmu. terima kasih telah menolong. Terima kasih telah menolong. terima kasih telah menolong.